Oke, it's unboxing day Ya, jadi yang seperti kalian bisa lihat Gue gak lagi di atas motor Tapi gue lagi ada di kamar Karena hari ini gue bakalan bikin video Tentang unboxing Seperti yang kalian bisa lihat Ini di samping depan gue ada helm baru Helm KYT Jadi gue itu beli helm KYT KYT FENETA 2 Aku beli KYT FENETA 2 Tapi bedanya Si KYT FENETA 2 yang gue punya ini Gue repaint ke motif Soleh Luna Rossi 2017 Sudah jelas Jadi ya biar Daripada kalian penasaran Langsung aja kita unboxing ini KYT FENETA 2 KYT FENETA 2 KYT FENETA 2 Ini pertama kali gue bikin video Tentang unboxing Sebelumnya gak pernah bikin video Tentang ginian Kalau kalian bisa lihat ini Sebenernya udah gue buka Ini kartunya udah gue buka Gue penasaran banget Gue pengen liat helmnya gitu Jadi ya Ya gue gak bisa bilang sih ini video unboxing apa enggak Tapi ya gitu lah Kalian dapet yang tiga lah ya Jadi kartu kalian buka ini ada kayak Semacam apa sih Spot-spot Gak tau Semacam gitu lah Ini adalah spot-spotnya Bisa Kita buang saja Dan ini adalah helmnya Helmnya ini dapet Kalau kalian beli kayak FENETA 2 itu bakalan dapet semacam tas gini lah Terus di dalam kardus Bakalan karda Oh ini nih Jadi di dalam kardus itu dapet semacam kitab-kitab ini Nah kalian bisa lihat Di dalam kardus itu dapet semacam kitab-kitab ini Jadi Ini cuma itu aja sih Dalam kardus cuma ada helm Sama kitab-kitab Sama spot-spot segala jelas Ini BTW gue beli ukuran M Gua kasih tunjuk lah Tuh aslinya gua beli kayak TEF EDETA 2 Solid Black Matte Size M Jadi aslinya ini adalah Aslinya ini adalah Size M Dan warnanya itu adalah Warna hitam gitu Ya Daripada kalian menasur langsung aja buka ini Tasnya Tas helmnya kulang-kulang Tas helmnya dibuka Tasnya ini bermanfaat loh guys Jadi Mungkin kalau kalian lagi pergi-pergi Lagi traveling gitu Lagi touring Kalian mau Parkir motor kan Ya Tidak tahu Tidak tahu Upaya apa enggak Jadi daripada taruh di motor Mending kalian bawa Jadi kalian bisa taruh tas Taruh helmnya di dalam tas ini Kita buka dulu Kita buka dulu Deng 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 Dua Tiga Nah Ini dia Jadi ini Jadi ini Ini adalah Kayetin Vendetta 2 Yang udah gue repaint Pemotif Seolah-olah Nah kan Gue udah bongkar-bongkar ini Gue udah pasangin Apa ini Spoiler disini Gue kasih spoiler Sama gue udah kasih mounting gopro di depan Kenapa di depan Ntar gue jelasin Ya Jadi ini guys Ini Adalah Helm baru gue Helm kayaknya itu Vendetta 2 Yang gue repaint Ke motif soleluna Wattor dulu Jadi Kenapa kok gue repaintnya itu ke motif soleluna gitu ya Jawabannya ya Karena gue suka motif ini Motif ini tuh Menurut gue itu motif yang Paling bagus Dari Semua-semua helernya Rossi ya Gak tau kenapa Jadi lah gue Gue mau repaint ke motif soleluna aja gitu loh Terus Kalo kalian tanya Bang Kok repaintnya dimana Repaintnya itu di Instagram Gue nemu-nemu Isang-isang search di Instagram gitu Karena gue Waktu itu pengen Pengen Gimana ya isang-isang lah Liat repaint helm itu Tiba-tiba nemu ini Gue dapet Instagramnya itu Di Ad Usen46 Ntar Ntar linknya gue taruh di description aja lah Biar kalian jelas Terus Ya overall Menurut gue Menurut gue pribadi Kalo dari Skala 1-100 ya Gue bakal kasih nilai helm ini tuh 80 Jadi gue bakal kasihin di 80 Kenapa Kok gak 90 Kok gak 100 Karena ya Walaupun ini Menurut gue Bagus gitu Tapi masih ada beberapa part yang Kurang rapih gitu menurut gue Jadi ya 80 80 Masih Oke lah ya He Ya Gitu lah guys Ini adalah helmnya Helm KYT Vendetta Motif Soler Luta Gue paling suka itu ini tuh Di belakangnya Berkeren ya belakangnya Oh iya ini Gue mau kasih lihat Nih Nah Kalo kalian bisa lihat itu ada tulisan Kokoh Motoclock Sama disini juga Gila keren ya Jadi Gue request ke orang Ke ruangnya yang repan Buat bikinin tulisan itu Kokoh Motoclock PTW ini Campur aja Nah Udah Sekarang resmi Hah Jadi Visor bawahnya itu adalah visor mata clear Dan Dan overall Ya memang gue sangat kuas banget Dengan helm ini Karena Menurut gue ini keren coy Sumpah Ini bagus Sumpah Gak bohong gue Dan Dan Mungkin kalo kalian wonder ya Agif Dalam sekolah luna itu kan Meraknya Aslinya itu adalah AGV Vista GPR Itu Yang Yang dipake rosy Yang gini Yang aslinya Yang lorinya AGV Kenapa kok Kalian wonder Di helm ini Itu gak ada logo AGV nya gitu loh Kalo kalian bisa liat kan ini Dari tadi Gua Tujuk-tujukin kan Gak ada logo AGV nya kan Harusnya kan Disini Ada logo AGV nya Disini juga Disini juga Disini juga gitu Jadi Harusnya ada logo AGV Tapi kenapa aku gak ada logo AGV nya Karena Ya helm ini adalah helm kayak Y3 gitu Jadi menurut gue Ngapain harus gue kasih logo AGV gitu kan Jadi ya Gak penting banget gitu Jadi ya gak usah Jadi biarin polosan aja Malahan gue kasih ini Di Ini Gua kasih Tulisan sticker gua Koko Motoko gitu Anjir Jadi lebih keren menurut gue Jadi gitu Ini helmnya Helm kayak Defendetta 2 Dan Kalo kalian tanya Kenapa kok Kayak Defendetta 2 Kenapa kok gak helm yang lain Kayak mungkin AGV K3SP gitu ya Karena ya Menurut gue Dari segi harga Helm kayak Defendetta 2 ini Masih cukup terjangkau ya Harganya Berpisah Dari 700 sampai 1 juta ya Jadi ya Masih terjangkau Terus Dari build quality Menurut gue juga Ini Ini Itu Sudah Cukup bagus Sudah mempunyi gitu Jadi ya Gak apa-apa Spotsnya juga enak banget Gue pake Gue pake juga enak banget gitu Jadi mungkin Untuk banget tuh Gue pake aja yang ini ya Gue pake Gue tunjukin Ini Ini Jadi gue udah pake Helm-nya Kayak Defendetta 2 Keren banget ya Tumpah gila Jadi ini Helm-nya Ini gue udah pake Helm-nya Kayak Defendetta 2 Menurut gue Ya Menurut gue pribadi Kalo di Samping itu Memang Fit Jadi di Gak langsung Cotacep gini Tapi Yang gue suka Itu adalah setupnya Setupnya itu kan Jadi kalo kalian taruh di Samping Nanti itu bakalan Ada empat Bahwa gini Seperti ini Jadi kamera Lalu bakalan gini Nah itu Gue gak suka banget Karena menurut gue ya Kalo 3M DT3D ini Sedangkan setupnya Segitu Panjangnya Itu bakal Membebani 3M-nya Jadi Takutnya sih 3M-nya itu bakalan Sering cepot Sering cepot gitu Jadi ya Gue agak ngeri sih Gitu Kan Bahkan kamera gue kan juga pernah jatuh Di jalan Karena gue pernah jatuh di jalan Jadi ya Gue gak malah Hahaha Kalo sampe ke jalan lagi Jadi gue taruh di depan Kalo di depan Kalo di depan Kalo di depan itu Dia enaknya Enteng Kalo di samping tadi kan Enaknya itu Dia rapi Rapi Gak langsung tracer Cuman berat Kalo di depan Dia tuh enteng Dia tuh enteng Dan simple gitu Jadi langsung Di depan gitu Cuman gue pasang J-hub doang Gitu udah selesai Tapi Gak enaknya itu adalah Saat kalian Ngakalin ini nih Ngakalin 3M nya itu Kalian harus Kayak tumpuk-tumpuk 3M gitu Tumpuk-tumpuk Habis itu kalian lem Gitu Ini sebenernya belum Belum selesai sih Ini mau gue Lem pake Kayak semacam lemnya Aquarium gitu Lemnya Aquarium Lem kacang gitu Biar makin erah gitu Tapi ini udah aras kok Tapi ya Gue jaga-jaga aja lah Jadi itulah Kenapa gue taruh di depan Karena pertama Lebih simple Terus kedua Enteng Jadi ngariput Jadi ya Ketiga alasin itulah Kenapa gue taruh di depan ini nih Jadi ya Mungkin Video dari gue Segitu aja guys Ini adalah Pertama kalinya Gue nyoba Nyoba-nyoba Unboxing Helm Helm baru Dari KYC Ntar Kalo kalian penasaran Repain helm ini Dimana gue bakal taruh Link nya di deskripsi Di bawah Thank you guys for watching And until next time I'll see you guys tomorrow Lead Squad Sub indo by broth3rmax